Oke, Bu sebelumnya kita turut berduka cita atas meninggalnya Almarhum Bu mungkin boleh diceritakan sedikit sebelumnya, sebelum pergi mungkin ada komunikasi dan sebelum itu Almarhum keluar dari rumah Itu kira-kira kapan dan kapan terakhir komunikasi dengan Almarhum sebelum ditemukan sudah meninggal dunia Keluar rumah ada disini Iya, keluar rumah Keluar rumah ada disini bulan, Maret sebelum puasa, 2 hari puasa, besok berangkat ke Jakarta Waktu itu izin dari Almarhum ke Jakarta tujuannya apa, Bu? Iya, kan memang bukan tugas BKO di sana BKO di Jakarta, dia cuma cuti, cuti karena kita melahirkan Apakah Almarhum waktu keluar itu sebelum puasa atau sudah puasa? Sebelum puasa, 2 hari puasa Sebelum puasa, 2 hari puasa Iya, ke Jakarta Nah, sebelum itu waktu di Jakarta mungkin ada komunikasi-komunikasi yang dibangun Iya, ada komunikasi, sering komunikasi Sebelum puasa, akhir kalinya puasa, kemarin Kemarin ya, komunikasi terakhir ya Waktu itu Almarhum mungkin ngobrol apa ke ibu sendiri, selaku istri? Ya, ngobrol biasa Iya, cara biasa ya Kalau mau tahu, kalau untuk informasi yang diterima oleh keluarga soal misiden itu, kita boleh tahu dari kapan? Tadi malam, bukan tadi malam, sebelum Ajan Maghrib Sebelum Hasan Maghrib Iya, Ajan Maghrib Lepas informasi dari saya Terus dari keluarga mungkin, Bu? Dari kejadian ini, mungkin kapan rencananya akan ke Jakarta untuk menjemput jenazahnya Almarhum Jadi jenazahnya mau dijemput, Bu ya? Mau dibawa ke sini? Berarti mau dimatangkan juga di sini? Iya Bu, terus juga saat ini kalau dari keluarga dapat informasi Sekarang posisi jenazahnya ini ada di mana? Apakah masih ada di Jakarta? Ada di Jakarta, cuma kita tidak tahu di mana Tadi ya di Polda Rumah sakit atau rumah sakit yang terakhir telpon yang di sana ada bilang di posisi korban di Polda Oh, masih ada di Polda ya? Oke Berarti besok ini akan ke sana ya untuk Polda 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 Tadi itu sudah jadi begini Karena setahu kita, selama dengan kita, ya itu tidak ada pikiran bodoh, mau ambil tindakan Mungkin harapannya supaya ada proses Ada proses hukum ya Artinya penyelidikan ya Dari pihak Katanya juga bu Almarhum meninggalkan Anak-anak ya ada berapa adik yang Almarhum tinggalkan Ada anak ya bu Anak-anak ya Katanya ada tiga anak Tiga anak Yang pertama laki-laki Usia 7 tahun Yang kedua perempuan usia 5 tahun Yang ketiga ini baru 30 Mungkin rencana dimakamkan Di sini Jadi Juga yang tanya Untuk Almarhum sendiri Bertugas di Polresta Manado itu Sudah berapa lama Di Polresta Manado Dari tahun 2000 Kalau tidak salah 2018 Dia dari Bitum Pindah di Manado Dari Bitum Pindah di Manado Di Manado 2018 Waktu lebaran memang Almarhum Lembaran di Jakarta ya Iya Lebaran di Jakarta Posisinya kan dia Tidak lebaran di sini Karena posisinya itu hari Dia sepulang Lantaran kita Sudah melahirkan Januari Jadi Lebaran di sana Lebaran di sana Tapi komunikasi Belajar Belajar terus ya Memang tugas itu ya Bu ya Untuk Tugas ya Oke Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya